Pasarean Dalem Kiageng Benis Lawean Beliau adalah salah satu ulama besar di jaman kerajaan Kasultanan Pajang 500 tahun yang lalu Sekarang ini makam beliau ada di Kampung Lawean Beliau ya genis adalah penurun dinasti Mataram Islam Termasuk dari keraton Kasunanan Surakarta maupun keraton Kasultanan Ngayug Jakarta Hadi Ningrat Makam beliau ada di sebelah selatan Masjid Lawean atau Masjid Kiageng Benis Masjid yang tertua di kota Solo Untuk sampai ke pemakaman beliau Beberapa kali harus melewati bangsal Setidaknya ada tiga bangsal yang harus Di lewati atau pintu masuk ke makam Ada tiga makam bersejarah di makam Kiageng Benis ini Nah ini salah satu yang dipercaya keraton Kasunanan Surakarta untuk merawat makam Kiageng Benis Bu Sama namanya sih dan Bu? Bu Sri Harti Bu Sri Harti nih Sama sebagai Juri kunci Juri kunci Berapa? 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 makam lihat dengan disini kita mau pengalamannya yang menarik Nopo Nopo menarik banyak berkah bunyi panci yeh atas sedang di wakitnya kulahkan anak nguliahkan nih kan Baceng jani pun SPD nih terus bantu pulau yaitu sama kali Ustadz Ibn Abbas Katen nikah hampir S3 yang ragil lulusan UGM kebanyakan penjara saking Budi Mawon Malaysia kalau Malaysia nopo istri kerajaan dari Malaysia kalau pejabat kata buisi kondisi katanya Oh putih nih Oh niku yangnya Pak Jindra Gatot Nurmantia tapi yang utama Makame ini kibu ya genis nih kalau ini kok ya genis sebelah pulih sebelah tengah-tengah teski Anu yang lainnya nih kususin kanan dipunyai genis nyayageng pandanaran nyayageng pandanaran bayat di TNI ponk kiri pencah genis nyayageng pati Oh nikon oponikya genis 2-2 nekomba evenipun kalau kiadengen seni jaman puleh jaman Pancang yain botong sebagai Ulama nobos Bokeh pakai nomorBo hati-umnya sejarah lebih lanjutnya dan pun dalam pinterangat ya mbuput roh ibu ya bu kalau sarati untuk jahateng berginap bu umum itu 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 Assalamualaikum ya al-diyar minal muslimin wal muslimat minal mu'minin wal-mu'minati ahya'i minum wal-amwa wa inna insya'allah bikum lahikun ini perjalanan menuju makam ia genginis ulama besar di jaman keraton Kasultanan Pajang yang beliulah yang menurunkan mereka dinasti kasutanan keraton Mataram Islam ya itu yang tengah makam pihak genginis makam pandanan dan di agung pati tepat berada di sebelah barat Masjid Lawean yang usianya juga lebih dari 500 tahun yang lalu ini yang harus diingat oleh mereka para keturunan dari dinasti Mataram Islam baik keraton Solo maupun keraton Kasunanan Surakarta Haditingrat mereka lah yang harus nguri-nguri melestarian dan keberadaan makam bersejarah makam Ki Ageng Henis penurun dinasti Mataram Islam keraton Surakarta dan Kasultanan Kasultanan Ngayugjo Haditingrat selamat menikmati